hai hai guys kembali lagi di akunnya channel rvpprojektor hid dan om Oke guys kali ini kita dapat Hai barang baru si gembot Hai si amatir Hai ini Hai V9 ya kalau yang lama V5 sekarang yang keluarnya V9 guys ini serisnya Fahid kes nah ini untuk projekternya Fahid Hai seharusnya V9 yes tuh Hai eh kalau ini si gembot ya guys ini basicnya sama semuanya pakai bolam D2 Haya basicnya semuanya guys kalau yang soketnya ini untuk reflektor H4 bolam H4 ini PNP ya guys jangan sampai saat ini masih ada yang bertanya masih ada ada yang bilang pakai bolam H4 itu PNP ya pada Hai disini saya jelaskan sedikit sedikit mungkin ada salah mungkin eh ada kesalahan mungkin bisa dibantu ya jadi yang namanya H4 itu adalah soket derat ini kita bilang PNP karena untuk yang masih menggunakan hologen bawaan lampu proji yang H4 jadi ini derat ini langsung bisa masuk ke dudukan bolam reflektornya jadi tinggal di sini ada sering hampatnya lagi buat nempel biar kedudukannya itu koko jadinya enggak goyang dia stabil tanpa harus dibobok ya namanya ini ini adalah namanya H4 jadi untuk yang masih hologen H4 jadi PNP guys ya bukan boholamnya ini H4 jadi jangan salah arti jangan salah arti ya guys ada nama H4 ini ya guys dalam istilah dalam proyektor ya beda dalam arti dalam HID kalau HID H4 Hegelo yang yang biasanya seperti hologen ya tuh kalau ya tapi kalau kalau ditanya proyektor ini pakainya bolam H4 enggak bisa ya guys dia harus butuhnya hal bolanya itu namanya D2 ya guys nih tuh namanya itu D2 H dan namanya D2 H ini ya guys jadi soket namanya D2 H itu terus dia udah ada kabelnya guys disini ya jadi tanpa perlu konektor lagi yang namanya D2s D2 R di sini enggak ada soket soket kabel kayak gini ya guys jadi perlu konektor lagi adaptor namanya guys ya jadi Hai perlu adaptor lagi jadi tambahan lagi agak ribet jadi lebih simple pakai D2 H ya guys guys jadi langsung masuk langsung masuk langsung soket aja disini ya Nah jadi jangan disalah arti lagi ya guys H4 D2 H D4 ini adalah untuk bracket reflektornya dudukannya dan D2 H ini ya bolamnya ya guys Oke ini Hai ini namanya sih gembot ya guys enggak sinarnya sih ini series terbaru yang pasti sinarnya diatas dari yang seri lama ini versi 2020 ya guys Hai nah Hai sih gembot si amatir dan V9 series terbaru dari dari Fahid kewaran dari 2020 untuk sinarnya coba kita lihat gas yang pasti yang lama lewat ya guys ya ini Hai bakalan barangnya tiba dua minggu lagi ya guys siap-siap kalau mau upgrade bisa beli pemengkokannya doang atau yang masih belum Hai bisa membeli satu komplit harganya siapin budget aja gas plus minus dua jutaan gas yang ini ini sama gas ini kurang budgetnya siapkan aja dua juta kalau yang ini murah gas harganya di bawah dua juta ya guys tapi untuk sinar semuanya ini lensa bluelen semua ya guys Hai toh ini bluelen guys untuk nih lensa guys lensanya bluelen ya Oh bukan ada yang bilang ini birunya itu pakai kate kating atau dicat ini enggak ya guys murni ya bluelennya murni guys ya ada yang bilang inovasi terbaru itu dari lensanya jadi lensanya dibilang ini lebih cembung ya guys dia dibilang ini lensanya lebih cembung beda ama yang lama seri lama padahal itu enggak semuanya lensanya itu sama diameter 2,8 dan tingginya kurang lebih 3 cm yes yang kelas disini bukannya saya update tapi saya sudah mencoba jadi semua ini biasanya itu sama tapi untuk dicangkokin lensa ini ke series yang lama hasilnya setara ya guys jadi yang ada bilang lensanya itu beda yang lebih cembung ya padahal enggak ya guys ya ya pada prinsipnya seperti kita pakai kacamata ya guys minusnya berapa jadi plusnya berapa jadi kelebihan itu ada pada dari itu ya guys guys kita coba nyalain ya sebelum kita nyalain di sini guys bolamnya sama ya D2H 6500 pakai serisnya Fahid ini Fahid juga Fahid juga sama ya ini saya semuanya ah kayaknya 6500 ya guys biar adil enggak ada timpang tindih ya nih 6500 ini 6500 dan ini 6500 juga ya guys tuh ya dan balasnya sama ya 55 k11 55 k11 gold 55 k11 ya guys guys jangan kemana kita lihat hasilnya guys oke ini kita nyalain untuk serisnya V9 ya guys ini cahaya untuk V9 ya guys jadi cahayanya ini dia flat ya guys ya di sini seris kita flat jadi cahaya ini coba lihat ini jampur rata kiri kanan masih kejangkau ya guys nah halo ya guys ya bagus ya sos ya sos ya sos ya sos ya sos ya sosAl sos sos si sos sos highlight sos 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 isilah hasilnya Oke hasilnya sebenarnya ini terang banget ya ini dan ini jadi titik fokus kalau titik terangnya itu ini adalah terang di sini ya Hai terlebih ya guys Coba kita lihat guys Hai tuh tuh ini flat G ya tuh flatnya cut off ini rapi ya guys Hai rapi banget nih rakof dia titik birunya adalah disini Yes di ujung ini titik biru tuh Hai nah lihat ini kurang lebih ke mobil itu 50-an meter guys Nah kita lihat tuh titik cahayanya itu fokusnya ini nih ah ini setelah perhatikan kan ini seret dia gak cembung ya guys ya dia seperti bentukku ya guys tuh nah tuh nih titik fokusnya dia Hai fokusnya jadi semakin dia jauh otomatis ini titik ini semakin lebar ya guys ya untuk bawah ini ini rapi banget dapat cahayanya default atau hai 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 ini kurang lebih jaraknya ini 50 meter dan ini ke mobil sini kurang lebih 75 dan titik terjauhnya adalah di sini nih guys ya di tengah-tengah ini ada satu pohon ah yang ini satu lampu ini ya guys tuh Coba kita lihat untuk cahaya beam-nya yang kita main titik beam-nya tuh Hai nyala titik beam-nya nah up dia seperti ini ya jadi selonetnya bukanya ini ada titik selonetnya ini ya guys trot persegi ya Oh ini ada titik beam-nya guys Hai sorry panas ya guys ya kita coba mainin di ini stop oke nah itu ada titik beam-nya guys ya Hai ketika lubin segini jahit beam ini nih jadi titik cahaya kumpulnya ada pada sini guys ya tapi untuk kiri-kanan masih terisi ya guys dia enggak kosong ya eh ini untuk serisnya V9 Hai Fahid flat-cut off dan kita coba untuk yang amatir ya guys nah inilah guys hasil sinar dia nah sup tapi yang pasti ini lebih terang guys dari seri yang lama eh Ayo kita coba yang untuk yang seri amatir guys nah ini untuk seri amatir guys cahayanya guys guys dia memang enggak bentukku tapi sini nih guys surut tuh Hai nah kita lihat aja ini ya guys cahayanya surut tuh dia flatka RHD tapi sih oke banget nih guys Oh surut Oh yes Oh cahayanya dia rata ya guys tuh Dapet semua ya guys Hai nah ini untuk main beam-nya ya main beam-nya Tuh sama ya Hai dia masih kalau tadi beam-nya rapi dia eh tuh beam-nya itu dia bentuknya persegi ya eh 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 persegi orang itu dan ini kalau ini dia mainnya langsung enggak terlalu persegi disini langsung agak pecah ininya pecah ya guys tapi beam-nya oke guys tuh Hai nah trot emang bukanya dia samping Hai tapi tapi dia tuh ini titik fokus cahaya yang paling padatnya 3 bim-nya trot Hai tuh Hai tuh Ih mantap ya guys ini seri kita yang seri ini si amatir guys kita nambahin ini si amatir ya guys Nah ini untuk senar-senar dia si amatir ini guys Nah lihat tuh si amatir ya posisinya di tengah ya guys Oke coba kita lihat yang untuk serinya si gembot ya guys Nah kalau ini si gembot guys Nah tuh si gembot cahayanya lebih ngumpul disini nih guys set nah dia enggak sejarah begini tapi dia disini ada dapet ya guys nah tuh dan ini dia enggak enggak cembung tapi disini dia cembung ngelundai ya guys kayak ada sayapnya gitu ya tuh inilah si gembot ya nah tetap flatnya RHD ya guys tuh cut offnya coba kita lihat tuh ini cut offnya trot tuh kayak ada taring ya ada tanduk lah kiri kanannya ya guys tuh inilah series kita yang untuk versi terbaru D2H nya projector blue line 3 in ya guys kalau mau beli projector yang ini murah ya guys harganya ya ini ini sesuai budget kantong pengen yang budgetnya sesuai kantong murah meriah pilih ini ya guys si gembot guys ya ini budgetnya murah tapi hasil sinar enggak murah-murahan yang pasti series yang udah lama lewat ya guys ya jadi jadi memang spesialnya ini dibanding yang lama dia lebih terang untuk seriesnya yang ini yang lama dibandingin yang ini ini lebih terang ya guys ya tetap blue line sama bola lamnya D2H tetap sama jadi ini budget paling murah ya guys jadi sesuai kantong untuk lengkapnya simak aja di IG nya Rudy Projector Autolating ya guys jadi pengen yang murah budget sesuai kantong ya pasti harganya itu dibawa dari 2 juta udah satu paket komplit guys bisa langsung kontak ke kita ya di nomor WA nya 0812 0812 1342 7173 hanya untuk khusus WA only ya guys kalau mau order si gembon paket lengkap langsung ajak kontak ya atau si amatir dan V9 Fahid bisa kontak kita untuk V9 2 minggu lagi udah tiba barangnya untuk si amatir dan si gembon udah ready stock bisa langsung kontak kita ya guys untuk kesedihan stock aman ya guys semua tetap garanti jangan takut semuanya tetap garansi ya guys ya garansi mangkokan itu adalah 1 tahun ya guys hanya ada di rvp projector hididon m garansi guys ini adalah series flat dan ini adalah series si gembon si amatir dan ini ada series si gembon guys ini ini ada series si amatir kita 3 proyektor dan hasil sinarnya inilah ini hasil sinar 3 proyektor guys ini series nya untuk si flat cut off kita yang V9 ya guys untuk series V9 dan ini adalah series untuk amatir ya guys tetap RHD dan ini series untuk si gembon tuh series gembon kita ya guys oke enak langsung kontak yang aja di WA yang tadi 0812 1342 7173 ya WA only ya guys atau semakin langsung di IG nya Rudi variasi proyektor oke guys jadi inilah series proyektor kita ready stock untuk yang sekarang versi terbaru si gembon si amatir dan V9 V9 Fahid ya untuk V9 Fahid 2 minggu 2 minggu lagi ready tapi untuk si gembon dan si amatir ready stock ya oke patahuin terus channel RVP projector HD dan OM Jangan jangan lupa like dan subscribe ya guys disini saya hanya ngulasin tentang proyektor yang terbaru yang saya dapat dan yang pasti selalu daya lebih terang dari series yang lama guys RVP projector HD dan OM hanya mengulas tentang projector LED OEM HID oke ya disini hanya kita sebagai distributor yang Fahid tapi kita disini berbagi juga tentang yang terbaru terbaru sistem kerjanya cara aplikasinya dan kelebihan dari masing-masing ya guys oke jangan lupa ya like subscribe ya guys yang suka kontennya tentang lampu bendaraan motor mobil yang maniak maniak untuk penerangan boleh like dan pantauin terus channel LVP projector HD dan OM oke guys thank you semoga bermanfaat review yang aku tentang 3 projector terbaru series terbaru ini ya semoga gue anda semua pengguna projector pemasangan projector sesuai dengan fungsi dengan fungsi jangan untuk gaya dan untuk sinar sorot tetap harus patuhi sesuai standarnya sorotnya tetap harus kebawah jangan sorotnya atas ya guys kasihan yang di depan sila untar guys ya tapi lebih baik untuk kendaraan lebih baik menggunakan projector dibandingin led yang langsung biasnya dari reflektor ya itu silau ya guys jadi untuk kendaraan lebih aman lebih enak jangkauan lebih luas sinar lebih fokus gunainlah projector ya walau projectornya masih kelasnya di bawah lensanya ukuran 2,5 gak apa-apa ya jadi sesuai kantong aja tapi yang pasti jika ada pengen jika anda pengen yang lebih beli aja projectornya yang bagus ya balas bolam boleh yang murahan ntar punya uang boleh di upgrade namanya ya kalau udah beli mengkokannya bagus tinggal upgrade balas bolam itu gampang karena posisinya di luar bisa dikontak ganti tapi namanya projector itu pasti harus bongkarin Mika dan setting ulang lagi untuk posisinya penyetelannya jika bisa sendiri oke gak ada biaya tapi jika harus ke ke bengkel itu kan perlu biaya jadi lebih baik belilah mangkokan projector yang benar-benar kualitasnya oke walau hanya bulan ini bisa beli projector nya saja tapi bulan depan cicilin saja untuk beli bolam dan balas nya guys nah itulah saran dari aku belilah mengkokan projector yang benar-benar kualitas dan garansi minimal garansinya itu satu tahun guys jangan beli mengkokan yang kualitasnya down lah guys jadi ujung-ujungnya dibuang ya itu buang uang sayang guys jadi harga murah teliti dulu sebelum membeli karena namanya mangkokan itu semuanya ada kelasnya guys ketika pasang dipasang di reflektor untuk hasil beberapa hari minggu bulan mungkin dia terang tapi udah jangka waktu hampir satu tahun ada bercak bercak nya ada ngevoke nya cahaya udah mulai berkurang terangnya jadi krum krum dalam pada projector ini ada batas panas panas nya guys jadi kalau yang murah biasanya kadar kualitas krum nya dikurang jadi cahaya ketika dia cahaya nya dia terang jadi efeknya kan namanya HD itu kan panas tuh guys ini juga panas nih panas banget ya guys tapi dia gak bikin reflektor sampai lumer atau meleleh kenapa tahanan panasnya itu dihadang sama mangkokan ini jadi hasil sinarnya kalau kualitas krum nya gak baik gak bagus kualitas krum nya down jadi bakalan krum nya dalam itu dia ngefog jadi pelangi atau dia ngelupas jadi makanya aku bilang belilah projector mangkok operator benar-benar yang bergaransi dan kualitasnya oke ya guys ya walau hanya bisa dapat beli projector nya aja enggak apa-apa balas bola nyecil aja yang lain guys ya biar gak nambahin pengeluaran untuk jangka ke bulan kedepannya ya oke guys semoga bermanfaat ya jangan lupa like dan subscribe ya pantauin terus akunnya youtube rvv projector hid dan om untuk eg rudy projek rudy underscore projector projector underscore auto leading ya guys ya untuk WA di 0812 1342 7173 oke guys thank you semoga bermanfaat dan anda terus mantauin projector terbarunya dari rvv projector hid dan om ya maulet hid oem ya kita ready stop ya guys thank you guys sampai berjumpa lagi untuk update yang terbaru lagi ya guys thank you guys guys Terima kasih.